Intro Shalom Bapak-Ibu Sudara semuanya Kita sekarang sudah tiba di Yesaya Fasal yang ke-38 Dalam program Bible Everyday Dan kalau kita membaca Fasal 38 ini Memang sebetulnya jalur ceritanya Atau alur ceritanya itu Sebih bisa dikatakan alur cerita mundur atau flashback Sebab kalau kita membaca perikobnya adalah Hiskia sakit dan disembuhkan Sebetulnya secara urutan cerita Sesungguhnya Fasal 38 ini harusnya ditempatkan Sebelum Yesaya Fasal 36 Karena ini peristiwa belum terjadi penyerangan Atau ancaman dari Raja Asyur kepada bangsa Yehuda Kalau kita membaca ayat yang kelima Dikatakan seperti ini Atau kita baca ayat pertama dulu Pada hari-hari itu Hiskia jatuh sakit dan hampir mati Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos Dan berkata kepadanya Beginilah firman Tuhan Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluarga mu Sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi Jadi keadaannya pada waktu itu Hiskia sedang sakit berat Dan sebentar lagi dia akan mati Kalau kita loncat di ayat yang kelima Dikatakan Pergilah dan katakanlah kepada Hiskia Beginilah firman Tuhan Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur Dan aku akan memagari kota ini Jadi kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 Apa yang kita pelajari di hari kemarin Yaitu tentang serangan Raja Asyur Dan bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada Yehuda Maka kita tahu bahwa alur cerita ini adalah alur mundur Peristiwa ini atau di fasal 38 ini Benar bahwa Hiskia berwaktu itu sakit berat Sebentar lagi akan mati Plus bangsa Yehuda menghadapi ancaman dari serangan Raja Asyur Jadi hal yang pertama yang kita bisa temukan di dalam fasal 38 ini adalah Bahwa Hiskia sendiri sedang mengalami pergumulan hebat Dan rupanya tidak cukup pergumulan hebat yang dideritanya Karena dia mengalami sakit dan sakit yang akan membuatnya mati Sudah seperti itu Dia masih harus berhadapan dengan ancaman daripada Raja Asyur Jadi kita bayangkan bahwa Hiskia sudah mengalami masalah yang berat Lalu kemudian datang lagi masalah yang tidak kalah beratnya Karena ancaman bagi seluruh bangsa Yehuda pada waktu itu Maka hal yang pertama yang kita bisa pelajari daripada kisah ini adalah Kadang-kadang dalam hidup kita diperhadapkan dengan masalah yang berat Dan kita berharap masalah yang berat ini diselesaikan oleh Tuhan Namun rupanya sebelum masalah ini selesai sudah muncul lagi masalah berikutnya Yang bahkan jauh lebih berat Badai menerpa silih berganti Kesulitan demi kesulitan datang Penderitaan yang satu belum selesai muncul penderitaan yang lain Kadang-kadang orang percaya pun diizinkan dalam situasi yang seperti ini Sebagaimana halnya yang dialami oleh Hiskia Bukan sekali-kali bahwa Tuhan berpaling daripada Hiskia Bahwa Tuhan menghukum Hiskia Tidak selalu demikian Karena kita perlu belajar disini justru ada maksud Tuhan di balik semuanya itu Maka yang pertama yang kita bisa pelajari adalah di dalam ayat yang ke-17 Coba baca ayat ke-17 Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku Engkau lah yang menyegah jiwaku dari lopang kebinasaan Sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu Jadi yang pertama yang kita bisa pelajari juga Dari fasal 38 ini Penderitaan yang pahit itu ternyata menjadi keselamatan bagi Hiskia Dengan kata lain justru ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit Masa-masa yang berat Terlihat benar Kuasa Tuhan nyata bagi Hiskia Seandainya mungkin keadaannya baik-baik saja Keadaannya aman-aman saja Tentu saja bisa ada kemungkinan Hiskia justru mengalami kemuntuan secara rohani Bisa saja dia tidak begitu mengandalkan Tuhan Namun ketika dia diancam dengan kematian Dia diancam dengan Raja Asyur Yang akan menghabisi seluruh bangsa Yehuda Dalam posisi tercepit, dalam posisi kepepet Justru dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan menolong Dia sendiri disembuhkan dengan cara yang ajaib Umurnya diperpanjang 15 tahun Dari yang harusnya mati bisa tambah umur 15 tahun Dari bangsa Yehuda yang harusnya habis oleh karena ancaman Asyur Tuhan memberikan kemenangan yang luar biasa Kadangkala masalah yang kita alami Akhirnya membuat kita tahu betapa besarnya Tuhan di dalam hidup kita Betapa kasih Tuhan di dalam hidup kita sungguh luar biasa Di dalam masalah kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang besar Kadangkala saudara kita mensyukuri Di balik pergumulan ada berkat yang indah Mirip seperti di balik hujan tersedia pelangi buat kita semuanya Lalu apa yang kita bisa pelajari juga di fasal yang ke-38 ini Lihat bagaimana Hizkiyah memperjuangkan pergumulannya kepada Tuhan Dia tidak menyerah Dia tidak tutus asa Dia tidak berkata yang terjadi terjadilah Enggak seperti itu Padahal jelas-jelas Nabi Yesaya berkata kepada Hizkiyah Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu Sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi Jelas polisnya Dia akan mati dan tidak akan sembuh lagi Tapi lihat bagaimana Hizkiyah memperjuangkan pergumulannya Dan perjuangannya membuahkan hasil Ada kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada Hizkiyah Kalau kita membaca ayat yang ke-13 Aku berteriak minta tolong sampai pagi Berteriak minta tolong sampai pagi Artinya dalam waktu yang panjang Dalam waktu sementara orang lain istirahat Sementara orang lain tidur Dia mencari wajah Tuhan Dia berdoa kepada Tuhan Dia berharap kepada Tuhan Sepanjang malam dia berteriak-teriak kepada Tuhan Dia memperjuangkan sungguh-sungguh pergumulan Dan doanya Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-14 Seperti burung layang-layang Demikianlah aku menciap-ciap Suara ku redup seperti suara merpati Mataku habis menengadah ke atas dia Tuhan Pemerasaan terjadi kepada ku Jadilah jaminan bagiku Dia membayangkan seperti burung layang-layang Yang menciap-ciap Tidak anting-intinya Memohon terus Bahkan mengandalkan Tuhan Lebih dari apapun juga Matanya habis menengadah ke atas Dia tidak lagi toleh kiri-kanan Dia tidak ada lagi tengok kanan-kiri Untuk mencari tahu siapa yang bisa diandalkan Tapi dia hanya memandang Tuhan saja Karena imannya diserahkan begitu bulat kepada Tuhan Pengharapannya begitu sungguh-sungguh kepada Tuhan Maka kita melihat Tuhan pun memberikan kasih karunia kepada hiskia Bapak, Ibu, Saudara Kadang-kadang dalam hidup kita mengalami perkembangan yang sangat berat Namun kadang-kadang kita masih melihat kanan-kiri Melihat siapa yang bisa menolong kita Kita mengandalkan manusia Kita mengandalkan dunia Namun beranikah kita Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber pertolongan Hanya menengadah ke atas Mengandalkan Tuhan saja Berteriak, berseru kepada Tuhan saja Karena hanya Tuhanlah satu-satunya Yang bisa kita andalkan Dan akhirnya kita tahu Sebagaimana hiskia mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa Hal yang sama bisa terjadi kepada kita Ketika kita berseru kepada Tuhan Menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan Justru kita akan melihat kemuliaan Tuhan Maka di akhir semuanya itu kita tahu Di balik sebuah pergumulan yang hebat Maka kita melihat ada berkat yang luar biasa Menyertai kita semuanya Jangan pernah patah semangat Jangan pernah patah iman Mari terus jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pribadi Yang bisa kita andalkan Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.